Intro Assalamualaikum Hai semua Masih di catatan istimewa Di tengah gelombang konflik yang mengancam eksistensi berbagai suku di Amerika Utara muncul seorang pemimpin legendaris yang berhasil menyatukan lima bangsa yang saling berseteru dalam sebuah aliansi yang dikenal sebagai Konfederasi Erokois Namun kisah Haiwata tidak hanya soal kemenangan diplomatik dibayangi oleh kehilangan yang mendalam dan perjalanan spiritual yang penuh liku sosoknya menjadi simbol kekuatan yang terlahir dari penderitaan Siapakah sebenarnya Haiwata dan bagaimana ia mampu memimpin pergerakan perdamaian yang bertahan hingga berabad-abad Berikut kami ulas seputar pemimpin aborigin yang membangun perdamaian abadi versi catatan istimewa Bagi kamu yang penasaran tonton sampai habis Namun sebelum lanjut bagi kamu yang baru gabung di channel ini terus dukung channel dengan tekan tombol like subscribe dan loncengnya agar kamu terus mendapatkan notifikasi info baru dari catatan istimewa Haiwata adalah seorang pemimpin peribumi terkenal yang dikenal karena perannya dalam menyatukan lima bangsa pertama di Amerika Utara yakni Senika Kayuga Onondaga Oneida dan Muhaok yang membentuk konfederasi Eroquois Aliansi ini menjadi salah satu contoh paling awal dari sistem pemerintahan demokratis di dunia Meskipun banyak orang mengenal namanya melalui puisinya karya Henry Watford Longfellow tahun 1855 yang berjudul The Song of Haiwata versi puisi tersebut jauh berbeda dari sejarah asli yang diturunkan melalui tradisi lisan bangsa pertama Nama Haiwata memiliki beberapa interpretasi beberapa sumber menerjemahkan sebagai dia yang menyisir rambut sementara ada juga yang mengatakan bahwa artinya adalah dia yang kehilangan arah tetapi berusaha menemukannya kembali seperti halnya banyak cerita tentang Haiwata interpretasi namanya bervariasi tergantung pada siapa yang menceritakannya namun ini mewakili perjalanan spiritual dan emosional yang dialami Haiwata dalam menghadapi konflik dan penderitaan berdasarkan berbagai sumber sejarah Haiwata kemungkinan besar berasal dari suku Onondaga yang secara tradisional mendiami wilayah di sekitar Danau Sirakusa dan Danau Onondaga yang kini termasuk dalam wilayah negara bagian New York Namun beberapa versi cerita menyatakan bahwa Haiwata adalah anggota suku Muhau yang tanah leluhunya terletak lebih ke timur dari wilayah Onondaga Sumber lisan dari bangsa pertama memberikan gambaran yang berbeda-beda tentang asal-usul Haiwata tetapi semuanya sepakat bahwa ia adalah sosok yang sangat berpengaruh dalam membentuk perdamaian antara suku-suku yang berperan Meskipun cerita tentang Haiwata memiliki banyak versi ada beberapa elemen yang selalu konsisten Haiwata dikenal sebagai seorang prajurit dan pemimpin yang hidup pada masa yang dikenal sebagai perang berkabung Pada masa itu bangsa-bangsa pribumi seringkali berperang untuk membalas dendam atas hilangnya nyawa anggota komunitas mereka Ketika seseorang dari satu komunitas terbunuh mereka akan membalas dengan menyerang komunitas lain Dalam salah satu pertempuran semacam itu Haiwata kehilangan istri dan putrinya yang membuat jatuh ke dalam depresi mendalam Dipenuhi oleh kesedihan yang mendalam Ia memutuskan untuk meninggalkan komunitasnya dan mengasingkan diri ke dalam hutan Pengalaman ini mungkin menjelaskan salah satu interpretasi dari namanya yakni dia yang kehilangan akan sehat tetapi berusaha menemukannya kembali Selama pengasingannya di hutan Haiwata dikunjungi oleh seorang pria bernama Dekanawidah yang dikenal sebagai sang pembawa damai agul Menurut banyak cerita Dekanawidah datang dari wilayah utara pesisir danau Ontario Suku Onondaga percaya bahwa Dekanawidah menerima wahyu ilahi dari sang pencipta ketika masih muda Wahyu tersebut memintanya untuk meninggalkan rumahnya dan membawa perdamaian kepada bangsa-bangsa yang tercebak dalam perang berkabung Beberapa versi cerita menggambarkan Dekanawidah melakukan perjalanan dengan perahu kanu batu putih yang menembah nuansa mistis dalam ceritanya sebagai orang yang tidak terlibat langsung dalam konflik Dekanawidah memiliki pandangan yang lebih jernih dan menyadari bahwa jika bangsa-bangsa ini bisa bersatu mereka akan lebih kuat dan damai dia menggunakan perumpamaan tentang anak panah satu anak panah mudah dipatahkan tetapi lima anak panah yang digabungkan jauh lebih sulit dihancurkan namun pada awalnya pesan damai Dekanawidah sulit dipahami oleh Haiwata yang masih dikuasai oleh duka dan amarah akibat kehilangan keluarganya untuk membantu Haiwata meraih kedamaian batin Dekanawidah melakukan sebuah ritual penyembuhan spiritual yang dikenal sebagai upacara bela sungkawa melalui ritual ini Haiwata mulai menyadari bahwa balas dendam tidak akan membawa kedamaian yang sejati dan ia pun mengabadikan pengalaman ini dalam permadani manik-manik kerang yang disebut wampung setelah melalui proses penyembuhan spiritual ini Haiwata memutuskan untuk bekerja sama dengan Dekanawidah dalam misi mulianya untuk menyatukan suku-suku yang berperang perjalanan mereka dimulai dari timur di wilayah bangsa Mohawk setelah berhasil membujuk Mohawk untuk berdamai mereka bergerak ke barat menuju bangsa Onaida kedua bangsa ini menerima tawaran perdamaian yang dibawa oleh Haiwata dan Dekanawidah namun ketika Haiwata mendekati pemimpin suku Onondaga yang bernama Atotarho atau kadang-kadang disebut Tadodaho ia menghadapi tantangan yang lebih besar Atotarho dikenal sebagai sosok yang sangat kuat dan ditakuti oleh banyak orang Konon ia memiliki kekuatan magis yang gelap dan ular-ular melilit rambutnya Atotarho telah mendapatkan kekuasaannya melalui perang sehingga ia menolak tawaran perdamaian yang diajukan oleh Haiwata dan Dekanawidah Meski menghadapi penurakan dari Atotarho Haiwata dan Dekanawidah tidak menyerah mereka terus meyakinkan suku-suku lain untuk bergabung dalam aliansi perdamaian ini termasuk bangsa Cayuga dan Seneca Seiring waktu semakin banyak suku yang tertarik dengan gagasan persatuan dan perdamaian yang dibawa oleh kedua pemimpin ini Meskipun Atotarho tetap menjadi penghalang besar dengan dukungan dari suku-suku lain akhirnya ia pun setuju untuk bergabung dalam konfederasi yang sedang dibentuk Namun untuk meyakinkan Atotarho Haiwata dan Dekanawidah harus melakukan upacara penyucian yang kuat untuk mengusir kegelapan dari dirinya termasuk menghilangkan ular-ular yang melilit rambutnya Akhirnya lima suku besar Senika Kayuga Onondaga Onaida dan Muhaok bersatu dalam sebuah konfederasi yang dikenal sebagai Liga AeroCoys Aliansi ini tidak hanya menciptakan berdamaian di antara bangsa-bangsa tersebut tetapi juga menciptakan sistem pemerintahan demokratis yang menginspirasi banyak peradaban di dunia Mereka menciptakan struktur pemerintahan yang adil dengan perwakilan dari masing-masing suku yang bekerjasama untuk kepentingan bersama Konfederasi ini menjadi simbol persatuan kekuatan dan kebijaksanaan yang mewariskan warisan penting bagi generasi-generasi mendatang Hayewatta meskipun diderak oleh duka dan kehilangan akhirnya menjadi sosok yang memimpin perdamaian dan persatuan di antara bangsanya melalui kerjasamanya dengan Dekana Widah ia membantu membentuk aliansi yang bertahan selama berabad-abad mewujudkan impian tentang bangsa-bangsa yang bersatu dalam kekuatan dan kebersamaan Demikian seputar pemimpin Aborigin yang membangun perdamaian abadi versi catatan istimewa Bagi kamu yang punya tambahan atau koreksi seputar Hayewatta tulis di kolom komentar ya Sampai sini dulu guys Sampai bertemu kembali di catatan istimewa selanjutnya wassalam